Perang Aceh Antara lain, satu, Belanda menduduki daerah Siak Akibatnya dari perjanjian Siak 1858 Dimana Sultan Ismail menyerahkan daerah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda ada di bawah kekuasaan Aceh Yang kedua, Belanda melanggar Siak Maka berakhirlah perjanjian London 1824 Dimana isi perjanjian London adalah Belanda dan Inggris membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara Yaitu dengan garis lintang Singapura Keduanya mengakui kedaulatan Aceh Yang ketiga, Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya Sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggalamkan Aceh Perbuatan Aceh ini disetujui Inggris Karena memang Belanda bersalah Yang keempat, dibuka terusan Suez oleh Ferdinand de Lefsef Menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan Periode-periode Perang Aceh Perang Aceh pertama terjadi tahun 1873-1874 Dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah Melawan Belanda yang dipimpin Kohler Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan Dimana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 873 Sepuluh hari kemudian, perang berkecamuk dimana-mana Yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Bayutur Rahman Yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan Perang Aceh kedua terjadi tahun 1874-1880 Di bawah Jendral Jan van Swieten Belanda berhasil menduduki keraton Sultan pada 26 Januari 1874 Dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda Pada 31 Januari 1874 Jendral van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda Perang Aceh ketiga terjadi pada tahun 1881-1896 Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang Visabilillah Dimana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1904 Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh dibawah Toku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah Pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Pandardus Sendimualaboh Toku Umar bugur Tetapi Judnyadin istri Toku Umar kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya Perang Aceh keempat terjadi pada tahun 1896-1910 Adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan Ada beberapa tokoh yang terlibat dalam peperangan Aceh ini Di antaranya ada Panglima Polim, Sultan Mahmud Shah Tuku Umar, Judnyadin, dan Sultan Iskandar Muda Akhir peperangan melawan VOC atau Belanda Selama perang Aceh, Van Heads telah menciptakan surat pendek Tentang penyerahan yang harus ditanda tangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah Dimana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan Raja atau Sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah India, Belanda Raja berjanji tak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri Berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat Walau demikian, wilayah Aceh tetap tak bisa dikuasai Belanda seluruhnya Dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda meskipun dilakukan oleh kelompok orang atau masyarakat Hal ini berlanjut sampai Belanda enyah dari Nusantara dan diganti kedatangan penjanjah baru yakini Jepang Dampak perang bagi rakyat Indonesia pada saat zaman dahulu yaitu 1. Menguatnya rasa persatuan dan kesatuan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia 2. Jatuh banyak korban di pihak Aceh 3. Rakyat Indonesia menderita akibat tindakan kekerasan Belanda Dan pada saat sekarang yaitu pertama Indonesia masih dapat mempertahankan wilayah-wilayahnya dari berbagai macam ancaman Yang kedua Indonesia masih tetap bersatu Dan yang ketiga Indonesia memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang kuat Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai perang Aceh Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dan bahasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh